lanjut nih yang ketua Bapak Ibu hadis dari baginda khusus ya Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda kepada Abu Dhar al-gifari bahkan alam Abu Dhar al-gifari kenal nama aslinya junduk bin junadah waktu belum Islam namanya junduk bin junadah makanya begini Pak boleh mengganti nama yang kagak cakep nama yang jelek nama yang kagak ada arti Islamnya dengan nama yang Islamnya kan ada nama orang kita sekata-katanya sebikin-bikinnya ada sengke ada buang ada put ada copek ada copek ada copek nama yang jelek dengan nama yang mbak yang bagus ya nah Abu Dhar al-gifari namanya junduk bin junadah di nasihati oleh baginda rasul Oh apaan apaan nyambung kira-kira nih Rosul menasihati Abu Dhar al-gifari nah ibu bapak nasihat Rasulullah kepada Abu Dhar al-gifari hakikatnya nasihat buat kita ya Pak apa nasihatnya Rasul kepada Abu Dhar al-gifari yang pertama karena baginda Rasulullah kepada Abu Dhar al-gifari berbahar al-gifari yang lain karena lautan ini sangat dalam subhanallah ini bahasa majaziah bukan bahasa Al-gifari harus artinya apa Rasulullah bilang begitu perahu itu diibaratkan oleh Nabi adalah teman perahu itu diibaratkan oleh Nabi adalah akidah maka Nabi bilang seakan-akan Nabi bilang Wahai Abu Dhar Wahai umatnya Rasul berbaharilah iman-iman kalian betul karena lautan ini sangat dalam artinya tantangan iman sangat daftar ya Bang ya Bang sekarang sekarang ini Bang orang banyak yang ingin mendangkalkan iman kita betul-betul kan dengan berbagai macam cara ya kalau perlu iman kita dijual dia beli iman kita ditukar sembako iman kita ditukar jabatan kedudukannya iman kita ditukar sama perempuan yang penting iman kita luntur dan luntur sudah banyak sekarang Pak belum lagi Pak yang namanya serangan yang mereka mohon maaf di luar Islam itu ada tiga kuyang dahsyat satu food dua fashion tiga orang you know you know you know I know apa apa satu food you know food makanan iman kita didangkalkan dengan makanan-makanan mereka sekarang bingung kita membedakan makanan termasuk minuman bingung kita sekarang membedakan mana racun mana kadang-kadang mereknya madu isinya racun bener-bener masya Allah makanan kita Masya Allah ya sudah terkontaminasi masih dengan yang harap masuk ke perut kita masuk ke dalam darah kita otak kita jadi kagak bener sebenarnya tuh serangan mereka yang pertama food yang kedua apa fashion pakaiannya Ya Allah Bu Bu saya pesen ya anak-anak kita nih yang perawan yang perempuan tolong jaga pakaiannya Bu ya ya Bu subhanallah sekarang Pak Masya Allah udah naik motor ya celananya wahai wahai kalau hawa itu pindengkul Pak mendingan nih wahai dari tepul ke atas anak-anak umur 18 tahun pakai baju anak umur lima tahun udah begitu di dalam lehernya cicak-cak waduh bukan banyak banget ini yang namanya tompel-tompelnya ya Allah nggak mantesin Pak mending kalau namanya Elisa Elisabeth ini namanya Marcona kodome kodiji boh boh pantes gak anak kita namanya Fatima pakai cernak buah baik udah begitu keteknya ngapar udah begitu Masya Allah di belakang itu naga ya kicek ya jangkri ya di gambar-gambar ya ya banget ya banget jadi yang yang akhir apa itu Pak hiburan banget 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 saya pengen tanya kalau ada danglutan cowok mentir sama orang kita disamperin samperin pak eh pengajian di depan mata di depan mata nih bukan jamawang semangus bukan no jamawang semangus di kampung saya kebuka apa sini mah Insyaallah Jawa Masih sama sama ya yang kedua yang kedua nasihat Rasulullah kepada Abu Dha ambil bekal yang banyak karena perjalanan kita sangat jauh bu manusia jauh gak perjalanannya pak nyawa Allah perjalanan manusia awalnya dari alam arwah alam arwah itu alam penyimpanan ruh sebelum menyatu dengan jasad ruh udah ada keluar umpamanya nih ya umpamanya nama kita nih udah disimpan tuh Bang Arpan, saya, Bang Aidilfitri udah disimpan tuh ruhnya nah kemudian kelar dari alam ruh Allah ciptakan ruh masuk tuh kita ke alam arham apa alam arham? alam rah? berapa bulan Pak di alam rahim kita? saya pengen nanya, jujur, jangan sampai ada dusta berapa bulan saya ditutmah? 9, 10 hari kita penikin ada gak yang prematur? ada 9 bulan 10 hari dah ada yang 12 bulan Pak? bunting keku yang luar-luar udah jegotan ada gak? ada gak kubisan ya kelamaan nengat ya bu ada gak bu yang 12 bulan brojol bu? ada yang buat untuk kubisan ya ketuaan di perut ya ya Allah subhanallah dari alam arwah, alam rahim kita ke alam dunia saya pengen tanya alam dunia kontrak kita berapa tahun? tergantung Allah tergantung perjadian kontrak ada yang seharinya innalilahi ada yang seminggu innalilahi ada yang sebulan ada yang setahun ada yang sepuluh, dua puluh bahkan ada yang seribu tahun kayak nabi ada atau 950 tahun kayak nabi tergantung kontrak paling kagak 63 tahun lebih dikit dah ikutin baginda roh rasul abim muhammad kenal dari situ kemana kita? alam kubur berapa lama alam kubur tergantung kiamat betul bu? kalau kiamatnya sebulan lagi itu di alam kubur sebulan kalau kiamat gimana sama? bisa puluhan bisa ratusan bahkan bisa ribuan tahun tergantung ya dari alam kubur kemana? yaumul ma'fi hari kebangkitab dari hari kebangkitab baru terakhir terminal yaumul akhir akhirat ya Allah perjalanan yang sangat jauh bu bu jauh tidak perjalanan manusia jauh tidak saya ingin tanya pak 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 saya ingin tanya kalau kita ingin kepala yang lang kira-kira kita mau bid banyak pak gak? pengen tau mau bid 500 ribu nyampe kagak kebelaksep kita betul? betul gak pak? betul nih kepala yang lang kita nih duit kita kantongin ATM dari BRI BCA ya kan dari Pak Budin Pak Kropo Pak Mangat itu ada semua betul belum lagi yang bermainya mobil full tank makanan banyak itu kepalembang tuh pak 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 kepalembang kita perlu bekal banyak betul apalagi pulang ke akhir ke akhirat ayo dah banyak yang bekal salah satu di akaranya adalah duduk di majlis ilmu kepalembang kepalembang kepalembang